Terminal ya, terminal ya, terminal bis Assalamualaikum teman-teman, selamat sore semuanya, gimana kabar teman-teman Mudah-mudahan semua teman-temanku selalu sehat, panjang umur Dimudahkan segala urusan dan juga rezekinya ya, amin ya Rabbal Alamin Seperti biasa teman-teman, aku mau ke pasar ya Dan ini jatah masarku untuk 6-7 hari ya Tapi masih ada sisa sih, gak pernah habis semuanya Kecuali ada kebutuhan yang bener-bener kayak beli apa gitu Yang sekiranya harganya mahal Kayak misalkan pewangi atau apa gitu ya Tapi kalau untuk urusan dapurnya aja tuh segitu masih lebih banyak Ya masih lebih sekitar 200-300 gitu loh teman-teman Nah ini aku pakai mikrofon baru ya Yang waktu hari minggu aku ambil dari temanku Gak tau ini bagus yang mana ya suaranya kira-kira sama yang dulu Oke teman-teman, aku mau ke pasar dulu ya Ini sudah ready semua dari masalah uangnya apa Dan aku mau pakai masker teman-teman Kayak gini, udah Panas ya Oke teman-teman, ikuti video aku ke pasar ya Hari ini aku belanja apa saja Di pasar Seperti ini lokasinya ya Suasananya Jadi daerahnya tuh di sekitaran area golep ya Jadi kanan-kiri samping ini Ini semua lapangan golep Sudah pada rame tuh, lihat Yang segini tuh udah rame banyak Iza asbachta dunya bikhayirin Wajismukasadimun killi'illah Famudda yadayilirrahmanuhamdan Wa innalhamidina Wa ahsan minha qawlu rabbi jalla wa'ala Wa qalilum min ibadiyashyikur Wa qalilum min ibadiyashyikur Hmm, usia dateng Um, 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 um selamat menikmati sudah sampai terminal ya terminal bis masih harus jalan kaki lumayan 10 menit ya menuju ke pasar itu olahraga teman-teman ayo cepetan gercep 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 ger蹌 selamat menikmati selamat menikmati waktunya pulang sudah satu keranjang penuh tinggal mopohnya ya teman-teman alhamdulillah selamat menikmati lagi nunggu bis ya teman-teman belum dateng bisnya udah nyampe rumah teman-teman masih siang ya masih jam setengah lima teman-teman lagi jadi calonannya lagi lancar lagi mulus jaya segini 20 dolar ini aku beli dua karena gak ada satupun telurnya jadi aku beli dua ya ini aku beli telur rasin juga buat bikin steam steam B2 selamat menikmati aku lanjut masak teman-teman hari ini tuh aku pengen banget bakuan ya dan kebetulan pak bosnya gak makan di rumah barusan pergi ya katanya gak makan di rumah sebenarnya dari sebelum aku ke pasar juga udah bilang katanya gak makan di rumah malamnya makanya aku biasanya beli seafood ya hari ini tuh aku beli ikan sebenarnya kalau pak bos tau tuh gak boleh teman-teman aku beli ikan tuh soalnya kalau beliau gak makan di rumah kemudian pas aku jatah ke pasar itu ya gak boleh beli ikan katanya sayang katanya cuma makan sayang katanya makan cuma istrinya ya aku inisiatif dong ya masa iya gak pernah makan ikan sebenarnya jadi aku beliin aja yang saiz kecil ya yang 25 dolar biasanya aku kalau beli ikan itu ya kalau untuk porsi berdua itu ya yang 55 yang 60 kayak gitu ya kalau yang ikan kakak nah kali ini aku belinya yang agak kecil ini 25 dolar ya ini cuma buat si nyonya jadi si pak bos itu gak tau kalau aku beli ikan kalau tau mungkin akan di komple ya biarin buat apa sih buat kesehatan istrinya juga sih nah ini mampung pak bos gak di rumah ya yaudah jadi masaknya cuma ikan sama kari ayam saja sedikit karena yang makan bakwan itu cuman pak bos temen-temen yang doain bakwan tuh jadi si nyonya tuh gak terlalu suka bakwan aku tuh udah lama gak makan bakwan jadi aku mau bikin nah ini aku pakai tepung seperti ini saja biar cepat mudah ya gak mau ribet takut takut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cukup kayak gitu loh temen temen karena apa? karena ya aku lihat kan senyanya tuh doyan banget kalau makannya tuh sama ikan makanya ya aku gak mau dengerin lah kalau misalkan di komplain ya aku tinggal jawab tapi sejauh ini sejauh ini ya pak pos tuh gak pernah tau kalau aku ke pasar itu kalau misalkan beliaunya gak makan di rumah tuh pak pos gak pernah tau kalau aku tuh beli ikan kayak gitu loh temen temen ya kalaupun suatu hari ketahuan ya aku gak takut sih temen temen karena aku beli demi kesehatan sininya juga ya pokoknya demi kebaikan lah pokoknya intinya mumpung masih sehat kasih makanan yang bergizi kayak gitu loh temen temen seperti itu ya terima kasih